Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara resmi meniadakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 Menyusul keputusan Menteri Agama No. 494 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji akibat pandemi COVID-19 Keputusan itu diambil berdasarkan hasil kajian dengan sejumlah pihak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara HM Yusi Abdian mengatakan Ada sekitar 124 calon jamaah haji Barito Utara yang dicadwalkan melakukan perjalanan ibadah haji tahun ini, batal perangkat Para calon jamaah haji tersebut memahami langkah pemerintah yang melakukan pembatalan pemberangkatan haji akibat pandemi COVID-19 Namun Yusi memastikan, mereka yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan batal perangkat akan diberangkatkan pada tahun 2021 mendatang Bahwa bagi jamaah, kalau haji yang sudah melunasi, dipihnya, nah itu diberikan solusinya sesuai dengan keinginan jamaah itu sendiri Apakah misalnya dia sudah melunasi, ingin ditahan dulu di tabungan hajinya itu, itu dipersilahkan juga Dengan kompensasi dari dana pelunasan yang sudah disampaikan Apabila ada manfaat dari tabungan hajinya itu, akan dikompensasikan pada saat pemberangkatan yang akan datang itu Apakah bisa menjadi uang, apalah istilahnya akan tambahan untuk perangkatan dan kembalikan kepada jamaah Tapi juga bagi jamaah, calon yang ingin memanfaatkan juga, dananya itu juga diberi kelonggarannya Diberi kelonggaran untuk melakukan penarikan Kecuali dana setoran yang pertama itu yang gak bisa Yang pelunasannya itu yang bisa dimanfaatkan Dan itu sekarang dana itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia Jadi tidak di Kementerian Agama Namun di Kementerian Agama sesuai dengan prosedurnya akan memfasilitasi bagi jamaah yang ingin Apakah yang ingin tetap dipertahankan, juga disampaikan Atau jamaah calon yang ingin memanfaatkan juga adiatur prosedurnya Dan bisa berhubungan teknis di seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Berita Utara Maman FR, Batara TV, mengembarkan